Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin gayboy ada yang bilang Gus A ini tukang bengkel enggak juga ada bilang Gus A ini tukang bangunan enggak juga ada bilang Gus A ini tukang kebun enggak juga ya Gus A inilah semuanya bisa termasuk bikin yang inian ini dari bambu bro ada yang mau gue jual buat kuota nih bro langsung 200 ribu 200 ribu 200 ribu ntar kalau ada yang beli aku bagusin lagi lah supaya tambah-tambah keren coy dari bangun oke pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas siapakah yang yang paling berahat Abu Jana atau rejiksia biar aparat penegak hukum banyak mikir biar para ulama NU Kiai NU Ustadz NU Habib NU pada mikir jangan terus-menerus eh tidak mengakui Abu Jana sebagai banser sebagai orang NU kita pakai otaklah dikitlah bagaimana rasanya jika kita di posisi Abu Jana sudah mati-matian bela NU selama empat tahun atau lima tahun terakhir di akhir-akhir di depak sampai bilang bahwa Abu Jana ini bukan orang NU bukan banser cuma penyusup Edan kalau kalian posisi di Abu Jana bagaimana perasaan kalian dalam sebuah ilmu marifat dikatakan barang siapa yang mengenal Tuhannya pasti dia akan mengenal dirinya sendiri barang siapa yang tidak mengenal dirinya sendiri mustahil dia akan kenal dengan Tuhannya meskipun pesantren puluhan tahun meskipun ratusan ayat Al-Quran dihapal meskipun ratusan hadis dihapal meskipun ratusan ribu kitab tafsir dipaham kalau dia tidak memahami dirinya sendiri tidak akan mungkin bisa bisa tau-tau ibu bapak adin pemuda 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 sebangsa sepanak air apa maksudnya ini maksudnya ini bro kalau dicubit itu sakit ya jangan ngukur kalau dipukul itu sakit ya jangan ngukur ini yang dinamakan ngaji diri, ngaji rasa ngaji diri ini jadi jama'an bertakwa kalau di Indonesia kan menjelma menjadi seorang yang bertakwa ngaji diri, elindiri kalau dicubit sakit jangan ngubit kalau dikukul sakit jangan ngukur sekarang kalian pikirkan, rasakan kalau kalian menjadi abu jana membuat NU mati-matian terus yang diberangnya malah tidak peduli cuek bebek malah ngomong yang enggak-enggak ngomong bahwa abu jana bukan orang NU bukan bangsa, cuma penyusup bagaimana perasaan kalian bukan kan muslim itu harus seperti rupah ketika hingga tidak ada ranting yang patah lu kenapa orang NU, ulama NU, KNU malah membuat patah hati abu jana yang begitu nyata mencintai NU masih yakin NU adalah Islam kalau jelas di Alponsu dikatakan ini teguran buat orang-orang NU teguran buat KNU saya kumukan semuanya kalau ada oknum-oknum lah kumukan aja semuanya untuk jadi pelajar orang yang sudah membela NU dengan cara dia sendiri harusnya kalian belak lagi orang yang baik balaslah dengan kebaikan yang berlipat ganda itu yang Allah ajarkan bukan orang yang berbuat baik di jahat dengan berlipat ganda jadi kalau ini para KNU, ulama NU Habib NU orang yang baik maka balaslah dengan kebaikan yang berlipat ganda jangan di jahat dengan berlipat ganda malah di kiawamu karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di sidang akhirat dimana hak ini adalah Allah s.w.t manakah yang lebih berah? apakah abu jahat atau menjiksih? jelas abu jahat kemarin saja waktu dia bikin sebuah video dia begitu hormat begitu menghargai begitu sungkem kepada para ulama Ustaz Kiai NU Gus yang ada di NU sementara jiksihak kalian tahu sendiri pernah jiksihak ini mengatakan bahwa Gus Nur ini buta mata buta hatinya sementara abu jahat tidak berani kepada Kiai Ustaz ulama ngomong seperti itu dia bertindak keras kepada orang-orang yang memang ingin menjadi YNU bertindak keras kepada orang-orang yang memang ingin menghancurkan NU bertindak keras pada orang yang memang ingin mengacak-acak NU itu abu jahat itu alat yang muria alatnya kalian bela kalian hukum kalian semua dan jiksihak kalian jangan kalian bela orang yang jahat kok di bela oh katanya dia itu Habib Habib itu harus dimulyakan kalau kamu masa ini gampang pembebatan masa kalibat gampang kembalikan kepada Al-Quran kembalikan kembalikan kepada Al-Quran inna akrabatum inna akrabatum inna akrabatum inna akrabatum inna akrabatum dengan dalam ayat insya sudah jelas kita itu kita itu tidak ada yang namanya kasta-kasta kita semuanya sama mau ulama mau kiai buajenan mau habaib bangun karyawan bangun tukang beca mau ekonomis mau rakyat jelata mau pejabat mau pengusaha mau pedagang sama seorang pengusaha jihadnya sebagai pengusaha seorang polisi jihadnya menjalankan kepolisian seorang pejabat jihadnya menjalankan jabatannya dengan baik dan benar seorang TNI menjalankan ke TNI dengan baik dan benar seorang ulama kiai ajena menjalankan atur-aturan agama ini dengan baik dan benar semuanya sama meskipun kita berbeda-beda profesi yang Allah lihat cuma ketakuan mau Tuhan Nabi mau bukan Tuhan Nabi sama semuanya yang dilihat cuma ketakwannya dan dari akhul ini kita sudah tahu bahwa isab ini bukan negara kasta tidak ada kasta tidak ada kemuliaan selain yang dilihat hanyalah ketakwaannya ada pengenis hatinya baik pemikirannya baik risetnya baik pembuatannya baik hormati muliaka ada rakyat jelaka hatinya baik pemikirnya baik risetnya baik perbuatnya baik muliak anak ulang hatinya jahat kemikirnya jahat perbukan jahat jangan dimuliakan kamu ada hatinya jahat risetnya jahat pemikiran jahat perbukan jahat jangan dimulyakan Rumusnya sudah jelas Mas Nurumusnya Ini Al-Quran yang umum Bukan musa-musa Menyampaikan Mubidum bersyukur Tidak masyarakat Tetapi di Islam ini Kita ini terlalu banyak Memuliakan seorang Karena nasab Bukan karena ketakuan Itu artinya Orang Islam sendiri Ustadz sendiri Kiai sendiri Ulama sendiri Mengingat-ingat Al-Quran Tidak mau tunuk dan patuh Kepada Al-Quran Apa bedanya dengan Iblis Yang tidak mau tunuk dan patuh Kepada putra Allah Untuk sujud kepada nanti-nanti Disini jelas Rekam Jijab mengatakan Ridiksiat ini dari awal sampai akhir Tidak punya apa Tapi kenapa Ridiksiat Kalian beri Sementara Abu Jain Yang sudah 4 tahun Membelak ulama NU Membelak NU Membelak NKRI Tidak kalian beri Bukankah kita ini dalam Al-Quran Yang bisa diajarkan Untuk berbuat aduh Mampu mengatakan Bahwa yang benar itu benar Yang salah itu salah Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Kalau kepal Simpan Kalau beli kopiah Simpan di kepal Beli jalan dalam Simpan di Bagian dalam Dengan luar Sampai jumpa di video selanjutnya